Di Galeri Seni Pondok Pesantren Al-Ittifakiyah, kita bisa menemukan banyak karya seni kaligrafi yang dikutip dari ayat-ayat suci Al-Quran. Beragam kaligrafi yang dipamerkan adalah hasil karya para santri yang menuangkan kreativitas mereka di sela-sela kesibukan belajar ilmu agama. Uniknya, para santri tidak menulis karya mereka di atas kanvas atau kulit kayu dan hewan seperti umumnya. Para santri di sini memanfaatkan stereofo bekas sebagai media untuk belajar sekaligus menuangkan kreativitas mereka. Demi keindahan hasil karya, para santri dibimbing sejumlah guru atau ustadz yang akan memberikan teknik-teknik khusus untuk mengoptimalkan karya para santri. Seperti kaligrafi, stereofo dari pambu, kanvas, dan lain-lain. Bagaimana sih ingat kesulitannya? Singkat kesulitannya, terganggu. Kalau baru belajar itu agak seluruh. Jadi agak susah. Kadang salah. Kalau salah diperbaiki lagi. Sanggar seni kaligrafi bermedia stereofo ini sudah berdiri selama 12 tahun. Tujuannya, santri bisa menyalurkan kreativitas mereka di seni kaligrafi. Hingga saat ini, lebih dari 250 santri yang pernah dan aktif bergabung dengan sanggar ini. Tak hanya diajarkan seni kaligrafi, di sanggar ini, para santri juga diajarkan peduli lingkungan melalui pemanfaatan barang-barang bekas. Yang antaranya ada kaligrafi strofon, kaligrafi kampas, kaligrafi kulit kayu, yang lagi ada juga dari bahan-bahan bambu, kemudian lagi ada dari bahan buci atau pipa yang sering. Ya mungkin di pondok pesantren Al-Itifakiyah sendiri banyak dari bahan-bahan bekas yang kita manfaatkan untuk menjadi produk-produk yang berguna. Hasil karya kaligrafi santri pondok pesantren Al-Itifakiyah banyak diminati masyarakat. Mereka biasanya membeli karya kaligrafi yang dihargai antara 100 ribu hingga 3 juta rupiah per karya. Para peminat terdiri dari seluruh golongan yang berkunjung ke sanggar seni pondok pesantren Al-Itifakiyah. Tim Liputan, Kompas TV